Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa Bapak-Ibu sekalian. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang mental models. Mungkin beberapa Bapak-Ibu sudah pernah mendengar istilah tentang mental models ini. Oke, baiklah. Mulai dari definisi mungkin yang utama kita pahami bahwa mental model atau model mental itu sendiri merupakan kesan, pengertian, anggapan, atau persepsi kita mengenai beberapa aspek yang kita lihat. Diibaratkan jendela kaca, mental model ini akan membentuk pandangan kita terhadap apa yang kita lihat. Sehingga model mental itu sendiri akan menentukan bagaimana kita mempersepsikan apa yang ada di depan kita. Selanjutnya perlu diketahui hubungannya dengan mental model ini sendiri bahwa kita ada dua realitas dalam kehidupan. Yang pertama adalah realitas eksternal. Mungkin bagaimana peristiwa di tempat kerja, bagaimana keadaan di masyarakat, maupun kondisi di lingkungan sekitar kita. Yang kedua ada realitas dalam pikiran kita. Nah ini yang kadang-kadang kita lihat sebagai persepsi kita terhadap hal-hal yang kita lihat di depan kita atau peristiwa yang kita asumsikan sendiri. Selanjutnya dalam realitas internal itu sendiri bukanlah merupakan copy dari realitas eksternal. Di mana realitas internal ini sendiri merupakan konstruksi atau model yang kita bangun secara subjektif. Implikasinya apa Bapak Ibu? Sehingga kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat dan kita tidak bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Dan hal inilah yang kemudian akan membentuk persepsi pada diri kita. Oleh karena itu mental model seperti disebutkan tadi menjadi suatu jendela atau kaca lensa yang akan membentuk persepsi dalam pikiran kita. Jadi kalau kita lihat proses pembentukan persepsi, di sini kita akan melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami beberapa hal peristiwa dalam kehidupan kita berdasarkan pengalaman, maupun pendidikan, maupun asumsi, maupun keyakinan yang kita miliki, kita akan membentuk suatu asumsi di dalam pikiran kita dan mungkin itu yang kita nilai atau realitas yang kita pahami yang terjadi. Itulah yang akan membentuk mental model seseorang menjadi mental model yang positif atau mental model yang negatif. maupun di realitas peristiwa, kadang-kadang kita memberikan kesan terhadap cerita atau suatu peristiwa yang sudah terbentuk atau tersimpan di depan beberapa peristiwa, itulah yang akan menentukan asumsi atau kesimpulan kita dan menentukan perilaku yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, di mental model ini sendiri, mental model yang kita miliki, akan menentukan persepsi dan pada akhirnya akan menentukan perilaku kita. Oleh karena itu, di contoh ini bisa kita lihat bagaimana seorang pemimpin yang percaya terhadap bawahannya, percaya terhadap kemampuan bawahannya, pemimpin tersebut akan melepaskan sepenuhnya tanggung jawab kepada pegawai tadi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Akan berbeda ketika pemimpin tersebut tidak mempercayai anak buahnya. Jadi, percaya dan tidak percaya ini merupakan asumsi yang dibangun atau asumsi yang dimiliki oleh pemimpin tadi. Sehingga ketika si pemimpin mental modelnya tidak percaya terhadap anak buahnya dalam pemberian tugas, si pemimpin tadi akan selalu mengontrol si anak buahnya tadi dalam melaksanakan tugas. Karena itu tadi, mental modelnya tidak percaya terhadap pegawainya yang melaksanakan tugas, mungkin tidak sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, mental model itu akan mempengaruhi beberapa tindakan maupun realitas. Dan ini tentunya akan produktif bila mental modelnya sesuai atau mendekati realitas tadi. Jadi, kondisi realitas eksternal tadi akan produktif atau akan sesuai atau akan positif bila mendekati dengan mental model yang ada di seseorang tadi. Oleh karena itu, bila mental modelnya tidak sesuai dengan realitas, orang tersebut akan memaksa realitasnya untuk fit in atau dalam kata lain, akan berusaha untuk menyesuaikan terhadap realitas yang ada. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari mental model? Karena kita atau mental model atau asumsi yang ada dalam pikiran kita terbentuk karena kita memiliki persepsi yang mungkin berbeda dari realitas tadi. Sehingga kita akan membentuk asumsi dalam pikiran kita berdasarkan pengalaman atau dalam bentuk peta-peta-peta mental yang sebelumnya sudah kita pahami. Selanjutnya, untuk mempelajari tentang mental model ini sendiri, kita harus melihat ke tangga inferensi ini atau tangga kesimpulan. Di sini ada beberapa tahapan tangga inferensi atau jinjang kesimpulan yang kita lihat beberapa tahapan mulai dari kita melihat data dan pengalaman yang dapat kita amati. Kemudian kita akan memilih data terhadap apa yang kita lihat dan memanai terhadap data yang kita lihat tadi. Sehingga timbullah berdasarkan itu, asumsi-asumsi yang kita simpulkan berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, sehingga menimbulkan keyakinan pada diri kita bahwa itulah realitas yang kita pahami. Jadi data yang tampil di eksternal kita meyakini itulah faktanya. Padahal harusnya jika kita mengkompirmasi data di awal, mungkin ada suatu data tambahan yang sebelumnya tidak kita lihat di tampilan eksternal. Oleh karena itu, jangan cepat mengambil kesimpulan. Too quickly, jika menyimpulkan secara cepat tanpa cross-check data, beberapa data lainnya, kita akan menyimpulkan suatu peristiwa dengan salah. Oleh karena itu, ketika kita melihat peristiwa, kadang-kadang kita memilih data yang kita anggap sesuai dengan kita atau data yang kita inginkan saja. Sehingga ini akan membentuk interpretasi, kesimpulan, maupun perilaku kita terhadap suatu hal yang kita sedang hadapi. Selanjutnya, untuk merubah mental model, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita sadari bahwa setiap pengambil keputusan, maka mental model kita adalah faktor yang sangat mempengaruhi ketepatan dan kebenaran keputusan yang kita ambil. Jika kita mengasumsikan salah, dengan kata lain, kita keliru menyimpulkan suatu hal, otomatis tindakan yang akan kita ambil akan keliru. Selanjutnya, nomor kedua, untuk merubah mental model, jangan terlalu cepat berasumsi atau menyimpulkan terhadap suatu hal yang kita lihat. Contoh, ada data yang kita lihat atau fakta yang kita lihat itu salah, tapi kita menurut kita itu salah, tapi kita belum menkonfirmasi dengan beberapa bukti lainnya, karena kita sebenarnya harus cross-check data, bisa ke beberapa sumber atau orang yang perlu kita konfirmasi, sehingga jika kita tidak melakukan konfirmasi data tadi, kita akan menyimpulkan atau mengastrasikan dengan salah. Yang ketiga, menyelidiki dan menjelaskan secara seimbang terhadap isu-isu organisasi yang relevan. Jadi, kita harus belajar untuk mempelajari suatu informasi atau data, kemudian mendengarkan, dan tentunya pada akhirnya kita bisa menjelaskan terhadap suatu hal yang kita pelajari tadi. Yang keempat, membiasakan, mengatakan sesuatu yang sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kemudian, yang kelima, melakukan pengujian atau update mental model dengan realitas melalui pendekatan maupun konfirmasi informasi. Demikian, Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.